Oke, bulan kasih sayang industri rumahan coklat di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kebanjiran orderan. Banyaknya permintaan coklat membuat penjualannya meningkat hingga 70% dengan omset penghasilan mencapai 5 juta rupiah. Ada yang berbentuk hati, berbentuk bunga berwarna pink, hitam dan putih, serta berisi wafer. Ya, inilah coklat pralin atau coklat dalam berbagai bentuk unik yang dibuat Liska Apriliani, seorang ibu rumah tangga asal kampung Tipar Timur, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sebulan terakhir, produksi coklat yang berdiri sejak 2005 ini kebanjiran pesanan menjelang hari kasih sayang atau Valentine. Di antara banyaknya bentuk coklat yang dibuat, coklat asbak yang berbentuk hati paling banyak diminati pelanggan karena memiliki keunikan, yakni bisa dibuka tutup dan ada coklat di dalam coklat. Selain coklat asbak, ada juga coklat huruf dengan kemasan hampers album. Paket ekonomis ada coklat berbentuk biasa dengan kemasan toples serta coklat stick. Alhamdulillah untuk tahun ini banyak yang mesan, terutama anak sekolah yang biasanya mesan yang bentuk-bentuk seperti ini. Meningkat juga pemesanannya dibanding tahun kemarin. Liska juga bekerja sama dengan sejumlah reseller, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja khususnya bagi kalangan ibu rumah tangga atau muda-mudi yang ingin sambilan menambah penghasilan. Pengen ngasih sesuatu buat keluarga, buat suami, buat adik kakak, yaitu ya coklat ini. Dan kebetulan tadi pas saya udah cobain, rasanya juga enak, aftertestnya juga nggak bikin enak. Biasanya kan ada coklat yang suka nempel di langit-langit mulut kan. Kalau ini nggak enak sih. Harga coklat yang ditawarkan bervariatif mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000. Angka penjualan yang meningkat dibandingkan tahun lalu ternyata mendatangkan omset hingga Rp5.000.000. Dari Bandung Barat, Iwono Wahyu, Ainyus Laporkan.